Hai semuanya balik lagi nih dengan channel kami sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya dan klik loncengnya biar gak ketinggalan berita menariknya ya guys wow 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 ha ha hai ditantang PKB tes ngaji sholat Sandi mengatakan berpotensi memecah belah sumber dari newsdetik.com Sekjen PKB Abdul Qadir Carding mengusulkan ada lomba pengaji dan sholat bagi peserta Pilpres 2019 apa respon bakal jawab pres Sandiaga Uno Sandiaga mengatakan dirinya enggan berkomentar terkait usulan lomba itu namun dia menekankan agar momen Pilpres 2019 tidak menjadi ajang untuk menjatuhkan satu sama lain jadi saya gak akan berkomentar sama hal-hal yang negatif terima kasih Pak Carding tentunya ini juga mungkin ajakan kita semua untuk menggunakan Pilpres ini untuk tidak saling menjatuhkan ujar Sandiaga usai diskusi di Kongres game KI Bogor Jawa Barat Jumat 14 September 2018 hahaha Hai untuk urusan ibadah seperti sholat dan mengaji keatasan dirinya belajar dan dari bakal jawab pres Jokowi Ma'ruf Amin sementara soal kebangsaan dan pemerintah Sandiaga mengaku banyak belajar dari Prabowo Subianto saling diperperlukan kalau untuk urusan ngaji sholat dan sebagainya kita semua harus belajar sama Pak Ma'ruf Amin beliau adalah ulama guru kita kalau tentang ketahanan bangsa pemerintah yang kuat yang merupakan kekuatan Pak Brabowo saya bisa menawarkan keberusahaan kata Sandi ini yang menjadi pilihan buat semuanya bukan kita melakukan kontes seperti itu yang kemungkinan akan memecah belah jadi saya tidak mau berkomentar terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Karding karena itu berpotensi untuk memecah belah kita imbuhnya begitu pun dengan urusan debat capres jawab pres dalam bahasa Inggris menurut Sandi debat seharusnya disampaikan dalam bahasa Indonesia agar dapat dipahami seluruh masyarakat bahasa Indonesia kita dari tadi sabang sampai merauke semua mengerti bahasa Indonesia kita harus jaga jati diri bangsa kita gunakan bahasa Indonesia karena kita ingin menjangkau memberikan sosialisasi pemahaman kepada seluruh rakyat Indonesia tentang keadaan ekonomi kita terkini jadi satu sama Pak Brabowo meyakini bahwa bahasa yang harus dipakai adalah bahasa Indonesia ini Indonesia ini jati diri kita kita harus pakai bahasa Indonesia jelasnya sebelum Karding menggoda kebu Prabowo Sandiaga ia balik mengusurkan ada lembang haji dan sholat bagi peserta pilpres kalau mau cari-cari seperti itu saya bisa usurkan lembang haji lembang sholat antara capres kata Karding dan bagaimana komentar Anda? sumber dari newsdetik.com selamat menikmati